Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah Oke, hari ini kita akan belajar milanirai pengamalan Pancasila Yang sesuai dengan sikap di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat Untuk menambah keberkahan, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita belajar sila yang keempat, nilai permusyawaratan Pengamalan sikap di rumahnya yaitu Yang pertama, kalian melaksanakan tugas membersihkan rumah yang sudah disepakati oleh keluarga Yang kedua, kalian mengikuti musyawarat untuk menentukan liburan keluarga Pengamalan sikap nilai permusyawaratan di sekolah yaitu Yang pertama, kalian mengikuti dan menerima hasil pemirahan ketua kelas Yang kedua, kalian menjalankan peraturan kelas yang sudah disepakati Seperti berbaris, dan lain-lain Pengamalan sikap nilai permusyawaratan di masyarakat yaitu Mengikuti dan menerima hasil pemilihan ketua RT Yang kedua, mematuhi peraturan lingkungan yang ada di masyarakat Dan juga, kalian bermain di taman dan mengikuti peraturan yang ada di taman tersebut Teman-teman, kita akan belajar sila yang kelima Yaitu, pengamalan sikap di rumah nilai keadilan sosial Yang pertama, bersikap adil ketika berbagi makanan dengan adik dan kakak Yang kedua, ketika kalian meminta uang yajan sesuai dengan kebutuhan kalian Dan rajin menabung Pengamalan sikap nilai keadilan sosial di sekolah Yaitu yang pertama, kalian bersikap adil ketika bermain bersama teman Yang kedua, kalian saling berbagi kepada teman yang membutuhkan Seperti cariti atau santuna anak yatim Teman-teman, yang terakhir yaitu pengamalan sikap di masyarakat nilai keadilan sosial Yaitu yang pertama, membantu korban bencana banjir atau bencana alam Alhamdulillah, sekolah kita Darul Al-Bidin yaitu pernah peduli banjir di Jakarta Yang kedua, membantu membersihkan lingkungan atau kerja bakti Nah, Alhamdulillah, itulah semua pengamalan nilai-nilai Pancasila Dari sila yang ke-1 sampai sila yang ke-5 Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengamalkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh